Assalamualaikum Sobat Odi bertemu lagi bersama saya di channel rumah rajut Odi video kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut berbentuk celana seperti ini video kali ini saya akan bagi menjadi 2 bagian disimak terus video part 1 sampai selesai dan selamat mencoba pertama-tama kita siapkan bahan bakunya terlebih dahulu disini saya menggunakan benang polistar ukuran D27 jadi agak besar clay nya saya gunakan kurang lebih 3 gulung lalu ada hakpen nomor 4 ada korek api lalu ada ring D lengkap dengan untuk talinya bisa menggunakan tali dari bahan kulit atau sintetis bisa juga dengan rajutan jadi kita siapkan saja ininya dan ring jalan nya untuk kasih panjang dan pendek tali lalu ini ada inner inner yang sudah jadi seperti ini inner dan belt nya untuk bunda-bunda yang ingin mendapatkan paket inner dan belt seperti ini nanti saya simpan link nya di deskripsi oke kita lanjut tutorial nya kita buat dulu slip knot lalu kita buat 9 rantai atau 9 chain setelah 9 rantai kita buat single crochet di lubang yang kedua selamat menikmati setelah itu kita buat satu rantai kita balik kita tusuk lagi di lubang yang kedua kita buat buat lagi satu rantai kita balik kita akan buat dasarnya ini sebanyak 29 motif atau 58 roll selamat menikmati jadi kita akan buat jadi kita akan buat sebanyak 29 motif atau 58 roll setelah 29 motif seperti ini kalau bunda menggunakan benang yang D18 bisa disesuaikan dengan alas tasnya jadi nanti kita ukur seperti ini seperti ini setelah pas ukurannya kita akan kelilingi dengan single crochet untuk di ujung-ujungnya kita akan isi dengan dua single crochet di satu lubang selamat menikmati 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 kita buat sampai di ujung setelah di ujung kita isi dengan dua single crochet di satu lubang jadi setiap ujung-ujung ini kita isi dengan dua single crochet selamat menikmati selamat menikmati setelah seperti ini sampai di ujung kita akan sambungkan menggunakan slip stitch lalu kita buat satu rantai dan kita balik sekarang kita akan buat single crochet tapi di lubang yang ini hanya ambil satu nelai saja kita akan buat single crochet satu keliling tanpa ada penambahan di ujung-ujungnya selamat menikmati kita ulangi polanya sampai satu keliling nanti hasilnya akan ada garis seperti ini setelah sampai di ujung kita sambung menggunakan slip stitch lalu kita buat satu rantai sekarang kita buat single crochet kita ambil dua helai dua-duanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ulangi polanya sampai satu keliling setelah sampai lagi di ujung setelah sampai lagi di ujung ini yang awalnya kita tidak tusuk disini tapi kita langsung sambungkan menggunakan slip stitch kita buat lagi satu rantai kita balik lagi jadi kita akan merajutnya bolak-balik untuk membentuk motifnya setelah dibalik kita tusuk lagi di lubang pertama kita ulangi polanya sampai 24 motif 24 motif atau 48 row setelah kita buat 24 motif atau 48 row kita akan coba masukkan innernya dan kita akan sisakan sedikit bagian atasnya untuk nanti penggabungan dan pemberian single crochet di bagian akhir kita sisakan segini jadi jangan dikasih sampai atas kita sisakan sedikit seperti ini untuk part 1 nanti kita lanjut di video part 2 selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati